jumpa lagi sobat semuanya bersama channel djf langsung saja sobat semuanya pada postingan singkat kali ini djf akan membahas mengenai murai batu temanya adalah yang paling sering dihadapi khususnya oleh sobat kita yang masih pemula masih merintis usaha penangkarannya yaitu sarang sudah jadi bulat bahkan sudah satu minggu lebih tetapi betina ini tidak kunjung bertelur sobat semuanya pada permasalahan seperti ini ada dua kemungkinan yang pertama yaitu salah satu indukan khususnya yang betina belum siap birahinya atau istilahnya masih kurang birahinya yang kedua yaitu faktor keduanya baik pejantan ataupun betina murai batu ini birahinya keduanya memang masih kurang sobat semuanya untuk yang faktor yang pertama yaitu pada betina yang kurang birahinya andainya betina ini ini sudah siap tanpa proses perkawinan pun betina ini tetap akan bertelur ini akan terjadi bila mana indukan betina ini sudah siap birahinya tetapi apabila indukan betina ini masih kurang birahinya maka tidak akan bisa bertelur atau bisa juga dari faktor yang keduanya masih kurang birahinya baik pejantan ataupun yang betinanya sobat semuanya untuk betina yang sudah siap birahinya ini seperti tadi sudah kami sampaikan tanpa proses perkawinan tetap akan bertelur namun telurnya adalah zong atau tidak bisa menetas tetapi kalau pejantan sudah siap birahinya dan betina pun sudah siap maka akan terjadi proses perkawinan dan menghasilkan telur yang isi tidak zong lagi solusinya sobat semuanya pada permasalahan seperti ini adalah coba kita lihat dahulu dari faktor menupakan yang kita berikan kondisi saat ini menupakan yang tepat adalah jangkrik kroto dan ulat hongkong tiga menupakan tadi sudah cukup bisa menaikan birahi baik pejantan ataupun yang betinanya sobat semuanya pemberian menupakan ketiga jenis tadi kita berikan dalam kondisi full kemudian dalam wadah yang terpisah kita berikan secara bersamaan menupakan ketiga jenis tadi kita berikan saat indukan ini terpantau mulai angkut sarang dan tetap kita jaga terus menupakan ini jangan sampai kekurangan sampai telur terakhir yang keluar selamat menikmati